Sedang asik nongkrong di warung kopi, sekelompok pemuda di Satroni Begal Bercelurit. Sebuah telepon genggam di bernerkoba. Lantas bagaimana detik-detik penyusuran polisi dan apakah ada yang dapat diringkus? Walau aksi pencurian tersebut terekam jelas oleh kamera CCTV, polisi belum berhasil mengidentifikasi, apalagi menangkap para. Seperti di Palmera, Jakarta Barat, ada komplotan maling motor yang bisa menggasak dua motor. Pemirsa Komisi Pemberatasan Korupsi menangkap Bupati Mimika, El Tinus Omaleng, di sebuah hotel di kota Jayapur. Lagi tidur siang, seorang pengedar sabu diberi kecuali. Pelaku membujuk para korban dengan dali agar cepat pintar dan lebih mudah menyelesaikan. Kita ke berita selanjutnya, Ojib dan juga pemirsa, ada seorang ibu hamil yang jadi korban perampokan di jalanan. Aksinya brutal banget, padahal si ibu sedang bersama dua barang. Di pindang Sulawesi Selatan, seorang polisi digerbek ngamar bareng istri orang di kamar kos. Hingga kini pesawat belum ditemukan. Ternyata ada warga yang sempat melihat pesawat itu sebelum terjatuh. Guna meringkankan beban masyarakat atas kenaikan harga BBM, pemerintah terus menyalurkan bantuan langsung tunai atau BBM. Seperti di Lampung, pelaku dapat menimbun solar bersubsidi hingga 2.000 liter per hari dengan pakai tangki kendaraan yang sudah dimodifikasi. Kali ini yang mendapat sanksi adalah Kombes Agus Nurpatria karena menghalangi pengusutan pembunuhan Brigadir Yosua. Jadi ojib dan pemirsa sudah empat perwira polisi yang dipecat terkait kasus ini. Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi selama 11 jam. Ya, banjir. Sedangkan di India, evakuasi sapi yang terjebak di lubang menggunakan... Terima kasih.